Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Ma'raka Uhud Peristiwa Uhud terjadi Dan Langsung saja kita mengambil ibrah pelajaran pesan dari Medan Uhud ini tentang Ketaatan kepada Pimpinan Rasul S.A.W Berpesan saat itu Kepada pasukan pemanah Yang ada di bukit Ini Jabal Rumat atau bukit Pemanah Rasul sudah menempatkan 50 sniper para sahabat Yang Dimana beliau berpesan kepada mereka Fasbutu makanakum Kalian tetap Di tempat ini Kalau kalian melihat kami Bahkan sampai Terbunuh Kalian tidak perlu bantu kami Jika kalian melihat kami Menang dan mengumpulkan harta rampasan perang Kalian jangan ikut Untuk Mengumpulkan harta rampasan perang tersebut Harta Hatta ursila ilaikum Sampai kami Kirim nanti utusan Kepada kalian Fasbutu makanakum Tetaplah kalian di tempat ini Begitulah pesan Rasul S.A.W. Yang menjadi sebuah Arahan Kebijakan Ketetapan Dan keputusan beliau Sebagai pimpin Nah Apa yang terjadi Ini pelajaran besar Buat kita Ketika arahan pimpinan Kebijakan pimpinan Tidak diindahkan Diabaikan Maka Yang terjadi adalah Allah S.W.T. Menguji Ketika 45 Sniper Para sahabat itu Turun Karena sudah Menganggap Di bawah Sejak ada orang lagi Harta berserahkan Mereka tertarik Untuk mengumpulkan Harta benda tersebut Dan ternyata Pasukan Khalid bin Walid Dia memutar Dari Bukit Uhud Kita lihat sana Sepanjang ini bukit Dia putar di belakang Pasukan kudanya Terus dipacu Berlari Berlari Dan begitu Cepat Sampai kemudian Tiba-tiba Dia melakukan penyerangan Dimana kaum muslimin Pasukan kaum muslimin Sedang asik Mengumpulkan Ganimah Harta rampas Maka terjadilah Disitu banyak Syahid Dari para sahabat Ada 70 sahabat Yang syahid Dan diantaranya Pamanda beliau Hamzah bin Abdul Muttalib Yang paling memilai beliau Sangat sayang Pamandanya Hamzah Sampai Rasul menyolatkan Satu-satu Jenazah Suhadda Uhud Dan yang pertama kali Disolatkan adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Ketika kemudian Rasul meminta lagi Setiap jenazah Dibawa untuk disolatkan Maka jenazah Abdul Muttalib Tetap di tempat Jadi kalau sahabat yang lainnya Yang syahid Hanya disolatkan satu kali Oleh Rasul Lalu dibawa lagi Sementara jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib Dia tetap di tempat 70 kali Hamzah bin Abdul Muttalib Disolatkan oleh Rasul Salam Oleh karena itu Hamzah bin Abdul Muttalib Disebut dengan Sayyidus Suhadda Para penghulu Suhadda Dan pemerintah Saudi Mengabadikan masjid ini Dibangun Dan sudah jadi Dengan nama Masjid Hamzah bin Abdul Muttalib Mudah-mudahan Kita mengambil Spirit semangat Peristua Uhud ini Untuk taat kepada pimpinan Arahan pimpinan Kebijakan pimpinan Agar kita Betul-betul mendapatkan Kesuksesan Keselamatan Dan kemenangan Bila hitafiq al-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 men